Intro 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 Tidak sampai Iya, bahagia atau Oke selamat pagi, jumpa lagi dengan gue Michael Dijok makan, gue nengok diri kadang Karena takut kameramen gue lagi nyeberang ketuk grup deh Tidak ada yang rekamin Oke kita ada di daerah mana kameramen Di daerah kemenangan Bukan sih salah Tidak sederhanaan, ngacau anda Maklum grogi Ini Ini salah satu mungkin kalau bisa dibilang hidden jam Banyak orang, maksudnya Jum jam Cuma ini kita sengaja pagi-pagi dateng biar gak kehabisan Kita pesen Dan katanya on on park setnya Karena kita coba Kita coba Oke Tanpa Jumbo botol Silahkan pak kameramen Saya lewat Ini Ini bakmi Bakminya modelnya Kecil-kecil nih ya Halus Halus, bakmi halus Soalnya kalau babi sekarang Banyakan kan lebih ke keriting ya Udah gak terlalu Kayaknya gue jarang lihat yang model halus Atau begini nih Isiannya ada Babi cicang Sama Ayam Oke kita icip dulu nih ya Kita aduk-aduk dulu ya Tidak Tidak Cic Cic Dibilang keras Enggak ya Sedikit Garing Agak garing dikit Gak tau banyak garingnya Tapi Gurih Ini campuran bumbunya Kecapnya Dan ini ada sedikit rasa manis Sedikit rasa manis Sedikit rasa manis Lebih ke arah gurih Bantes 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 Banyak 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 Tipis-tipis ya Halus Katanya kameramen Wena Banyak Ini paksa Isinya juga babi ya Babi Isinya babi Paksanya Langsung skylock nih Yoi Skylock Terima kasih Isiannya Bukan yang banyak banget gitu ya Kan ada makanan yang banyak banget Ini pas Dan ini tuh berasak Ada manisnya Ada gurihnya Ini tambah lu minum Wah kombinasinya Apalagi kalo pagi-pagi dingin ya Ada sedikit hujan-hujan Lu minum ini Makan ini Makan bener Nah ini gue coba belah dikit Biar kalian bisa lihat Ini dia isi paket ya Ini dia isi paket ya Ini ada apa nih dikitnya gue Ada coklat-coklat dikit nih Orang muda buat sih Hah? Orang muda buat sih Buketan kayaknya Wah ini misteri nih Coba Coba Terkecahkan Tapi ini kayaknya yang bikin manis ya Kayaknya caipo Kayaknya caipo ya Gua feeling gue caipo ada sedikit garing Jadinya rangan ada sedikit manis Mungkin ya Mungkin Ini rahasianya lah ya Gak mungkin kita tanya Tapi bener sih Sesuai kata kameramen Ini pasit Pasit banget Murah lagi Murah lagi Murah ya 3.000 satu Hmm Oke Kita lanjut makan Ini rencananya bukan Persengahan pertama dan terakhir Kita masih anu temutan lagi Di daerah Kota lah ya Ini bila nanti Kelodok kota dan sekitarnya Oke Kita makan dulu Ada satu lagi Yang belum kita coba Bakso Goreng Disini yang Agak ngopong ya Ini kalo Masih anget Lebih mantep lagi Dingin aja enak Berasa Gurinya Kenyal-kenyal ini Hmm Tadi udah makan bakmi ya Sekarang kita nyari yang Enteng-enteng dulu Mau pemanasan Ronde berikutnya Goreng-goreng Jadi udah sekarang Tadi makan mie Iya Sekarang goreng-goreng Apa nih yang paling enak sih Semua enak Semua enak Pasti ya Ini bangkuah sama tangku dalamnya Ini kentang, wortel, soun, sama telur Ini satu deh Besok Jadi kameramen belum mau ini Talam Kue talam Ada dua macem nih ya Ada yang ungu sama yang Hmm Hmm Ada yang ungu dan orange Tadi kita udah di kalimati situ ya Yang kalimati ya Kalimati ya Beli beberapa snack Nah Akhirnya kita ketemu tempat makan di Pancoran Lane 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 Ada beberapa jajanan Pasar 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 Ada talam dua macem Ada ubi kuning Ubi merah sorry Atau kuning Ubi ungu Ini ada lumpi ya Isinya bengkuang sama apa Tadi gue lupa Ini yang bikinannya mereka sendiri Oh itu tadi beberapa netipan Ini Ketan serundeng Ketan serundeng Kita pilihnya yang ketan kuning Karena biasanya aroma kunyitnya yang lebih wangi ya Daripada ketan biasa Kita coba ketan serundeng Wah gile Anginnya mantep bener ya pagi ini ya Yoi pagi Angin Wah Hmm Hmm Ketannya empuk banget Mungkin kalau mau gue kadang terlalu empuk ya Setarusnya ada Tapi ini empuk banget Guri banget Dari serundengnya Ada Kan sebenarnya ada kelapanya Dikasih gula sedikit Jadi ada asin, manis, guri Ini ketannya sendiri ada aromanya juga Ada wangi-wanginya dari wangi kunyitnya Hmm Mantep bener ya Gurinya mint amun Sengundengnya bikin makin guri lagi Bukan main Gak salah ini Salah satu andalannya mereka ya Lumpiah goreng Lenyak ya Oh di dalamnya ada Apa tuh? Ayam Ada mengkuang Nah kita cabain dulu ya Lumpiah aku udah pakai Sambal kacau Hmm Garing banget Garing banget Bang wangi masih garing Sama ayamnya Dikasih sambalnya Jadi Sambal kacang ya Ada asamnya dikit sambalnya Kita beralih ke yang manis-manis Kalau tadi udah yang guri-guri asin Sekarang kita yang Manis Talam Ungu Eh salah talam ungu Talam Puning Tuh Nah tadi gue udah buka juga Si kameramen punya Cuma kayaknya ya ternyata yang Kuning ini dia lebih Ini ya Lebih Goyang-goyang Lebih goyang-goyang Lebih kenyal ya Lebih lempek Kalau ini tuh Kenceng nih Perm Perusahaan dong Perm Coba Si uu Hmm Ya Gak terlalu manis Terus Karena ini kan santan ya Atasnya Jadi ada Asinnya Betul Jadi kombinasi antara manis dan asinnya Pas banget Emang Kalau talam yang ungu Ternyata emang dia lebih firm Lebih padat Dibanding yang Biasanya kita makan Talam Kuning ya Kalian bisa lihat teksturnya dia lebih padat Lebih kenceng Lebih kenceng ya Dibanding lo Yang Yang kuning Dwing 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 Kalian lihat Tuh Teksturnya dia lebih lempek ya Kalau tadi kan padat Kelihatan ini Tengah 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 Yang ini Santetnya lebih asin Daripada yang Ungu tadi Hmm Jadi Nasa asinnya lebih mendominasi Manisnya dikit Karena ketutupan hasilnya Dan teksturnya lebih Lempek Kalau tadi Lebih kenceng Lebih padat Kalau ini lebih lempek Lebih kayak Rumahkan Apa ya Agar 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 Oke Nanti kita Lanjut lagi ya Ketempat yang lain Kita sekarang Break lagi Oke Sekarang kita masih dari Kawasan Petak Sembilan ya Petak 6 Daerahnya Petak Sembilan Enggak Chandra Chandra iya Areanya Semua gelodoh Petak Sembilan Chandra Nah ini namanya Petak 6 Akhirnya kesampean juga Kita review disini ya Sebelumnya kan Masih pandemi Kita gak pernah review disini Akhirnya cobain dulu Dulu Chandra ya Chandra Daerah sini Tokoh-tokohnya masih ada lah Yang klasik disini Terus kita sempat makan-makan Dikit disini Dia tuh udah berubah Jadi tempatnya jadi cakep banget Nah ini ada 2 lantai Nanti kita Lihat ya Kita lihat dulu Apa yang nanti kita mau cobain Oke Kita ada di Nolat 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 Jadi Alat Nah Kita udah dateng pesenannya Kita pesen ada 2 macam ya Specialty-nya mereka Yang pertama adalah Kuetiau Gosong Kuetiau Gosong Kita pesen yang spesial Jadi dipakai telur Matasapi Ditambah ada udangnya lagi Kalau yang biasa Adanya Telur Lapcong Tapi ingat ini Nolat Jadi lapcongnya bukan babi ya Nanti kita cobain Ayam Atau sapi Ini kuetiau Gosong Kalau kalian misalnya Aromanya tuh kecium ya Kecium aroma Gosong-gosongnya dikit gitu Masaknya juga menduk Lalu yang kedua ada Laksa Laksanya creamy banget Kalau sudah bisa lihat Ada telur Ada udang Ada tahu Ada fish cake Kentol sekali men Oh Biasanya kalau laksa itu kan kuahnya dari ikan Ikan di suwir-suwir gitu Jadi makanya Pekat banget Nah kita coba dari laksanya dulu ya Icip dulu Kita aduk-aduk Ini aromanya tuh kecium banget Nah tahunya kita rendam dulu Biar Nyerep sama Kalunya ya Kuah kalunya Nah Nah Bami-nya sendiri dia pakai 2 Eh 2 macam apa enggak ya 2 macam nih Ada yang Bami kuning sama pakai kayak bihun ya Apa ini toge? Oh toge Mohon maaf saya yang seward Ini toge Ada juga pak Tuh Oh iya Bihun Bener saya Tidak Oke kita Hun soun ya Bihun biasa kayaknya bukan soun Ini bagi telur seruput Kuahnya pekat banget ya Ini tadi mungkin karena agak lama nih kita moto-moto dulu Jadi tambah pekat Tapi kuahnya tuh nempel banget disini Di Bami-nya pekat banget Jadi ketika halus seruput tuh kuahnya kebawah Ikan-ikannya sedikit Maksudnya kaldunya tuh kental banget Tuh Pekat banget Ben Nah ini tahunya nih ya Hmm Tahunya tau pong Tau kosong Yang jadi kalau udah serupin ke kuahnya Ini rep ke tahunya jadi bikin rasanya makin mantep Wah Ini gak main-main Kita cobain toppingnya Ada fish cake-nya Sama udang Kita coba fish cake dulu ya Hmm Biskutnya Kenyal jaring Yang udangnya Masih prep Ini masaknya Matangnya ya Agak matang Kadang kan ada udang yang masih gak terlalu matang ya Jadi masih berasa Yang sangat matang masih kayak ini Ini cukup matang Nah ini Kita coba pakai Sambalnya ya Kalau tadi gak pakai sambal rasanya biasa aja lah Gak terlalu pedas Kalau tadi gue tahunya sih juara banget sih ya Kalau gue tahunya juara sih Kalau gue tahunya juara sih Hmm Sambalnya sendiri gue gak tahu pedas Nambahin rasa Jadi kayak sambal Kering gitu Ada ternasinya Ada sedikit manis Lebih buat nambah rasa sebenernya Bukan nambah pedas Kalau gue sih bakal gue cempur semua Jadi lebih enak Ada sih pedasnya sedikit aja Oke mantep nih Masalah rasanya recommended Oke kita cobain menu selanjutnya Oke nah ini kita ke menu andalannya mereka Kue teow Kue teow Nah ini kue teow nya Kalau lu perhatikan No Lebar deh ya Kue teow nya ini lebar-lebar Bukan yang biasa Kalau ini tipis-tipis Kecil-kecil begini Lebih tipis ini modelnya lebar Selembar-selembarnya lebar Nah kita Cip Pas dibelah Biur gitu Ternyata enggak Beda mungkin Nah kita Ini kue teow Dia kayak Gue kira bakal rasanya kenceng banget Ternyata walaupun Keliatannya medok Rasanya enggak terlalu Medok ya Rasanya enggak berat rasanya Bumbunya Cukup ringan Kalau dibilang Enggak yang manisnya Merasa banget Atau terlalu asin Terlalu Ini mana Tadi gue minta pedasnya sedang Jadi ada sedikit-sedikit pedas Nah ini ada fish cake juga Ternyata di dalamnya Ada dikasih Krupuk udang Nah tadi gue pakai perasaran ininya Lapsiung ya Rasa smoky-nya berasa Dari Lapsiung-nya Mungkin Tetap sih gue bingung Tapi kayaknya si sapi ya Kayaknya si sapi Cuma mungkin kalau gue salah ya Mohon dikoreksi lah ya Tidak 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 Ficks pak ini kerupuk udang Yay Tidak 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 Oke, kita nikmati dulu ya, dan kita ngomong-ngomong lagi Nah, ini kita nyobain setelah makan tadi penutup-penutupnya berat bener Saya suka pau, ada sebab pau, ini Taiwanese Grilled Bun Jadi kasihnya Taiwan, yang masaknya itu di dalam Apa namanya, tungku ya, tungku atau apa, panci gitu lah ya dimasukin Pake areng ditempelin ke dindingnya, nanti abis itu baru dikerok Makanya kalian lihat, ini bisa ada agak gosong Nah, tadi kita pesen yang paper ya Kita dibuka aja dulu Nah, tenang, tangan saya sudah pake hand sanitizer tadi Tanganmu bersih, pikiranmu tidak Oh, itu nggak usah ditanya, Pak Isinya penuh ya Ini tepis, isinya penuh Nah, ini buat kameramen aja Begitu lu gigit Ladanya terasa Jack papernya tuh basah banget Luarnya garing Kalat lagi, Kak Nat Luarnya garing, terus tambah biji-bijennya jadi agak lebih jadi crunchy lagi Tapi adonan dalemnya tuh masih bukuk Adonan dalemnya masih sok Kadang-kadang dia dipanggang dengan arm yang panas Ditaruh di pinggirnya gitu Jadi screening yang bisa meranci, dalemnya masih bukuk banget Rasanya asing-asing buli Sekarang udah nyari model begini ya, kayaknya di sini aja, tapi nggak banyak yang pake Untuk arang gitu Recommended Ada di Pakai Terkendam Selain itu, ini ngodok Ternyata Wahai Pau tadi bukan makanan terakhir kita Hahaha Ada yang tergoda Tadi keliling-keliling Ternyata di sana ada Cemedak goreng silinan Nih, aromanya nih begitu lu deketin ke Ini langsung kecium aroma cemedak nih Kalau kameramen bisa kecium Terima kasih Kecil sama cemedaknya Kecil-kecil, potongan kecil-kecil Kecil-kecil, potongan kecil-kecil Ini kayaknya nih Habis Berasa wanginya Hmm Hmm Manisnya Cemedaknya ada Ini modelnya kecil-kecil, gue kira tadi sebutin-sebutin Enggak, kecil-kecil Tadi nih, potong kecil-kecil Jadi manisnya nyebar ke anonannya Semuanya Betul Kalau mau lebih enak lagi sih pake ini Cuma karena saya sudah terlalu bulat Kayaknya Tau salah ya pake manis-manis lagi Karena saya sudah manis Dan saya Enggak sih ya Saya kecut Lihat, bahan-bahan potongnya masih panjang Tuh Tuh Bukan main, ini Snack yang mengenyangkan 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 bukan main Menurut kalian gimana? Tadi kita udah nyobain beberapa makanan Dari pagi, bakmi, ada kue jajanan pasar Ada bakpau, ada cembedak Sampai ada kue tiaw gosong sama laksa Menurut kalian mana yang paling kalian sukai Dari segala macam ini? Ayo, tulis di komen ya Jangan lupa Oke, gua gak panjang lebar kali ini Karena videonya pasti udah panjang banget Muat kalian yang belum subscribe Ayo di subscribe Kalau udah subscribe Jangan lupa dikasih like Dan lupa klik loncengnya Biar tetap dapat notifikasi dari kita Dan tetap Nyok makan Sampai jumpa Jangan lupa dikasih Terima kasih telah menonton